Hai semua welcome back to channel Mamibong di video kali ini Mami akan membuat kue kering rambutan yang nyoklat banget nah gimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya simak video ini sampai selesai dan berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk lebih lengkapnya bisa kita langsung aja di cek di description box ya Pertama-tama kita gunakan blueband cake and cookie ini satu saset langsung aja kita masukin 200 gram semua masukin ke wadah lalu ini ada gula halus langsung juga kita masukin kemudian kedua bahan ini kita whisk aja campurkan hingga menjadi teksturnya tuh creamy dan lembut ini campurinnya sekitar satu menit aja ya enggak lama-lama nah setelah menjadi creamy dan lembut seperti ini langsung aja kita masukin dua butir kuning telur lanjut langsung kita campurkan kita aduk menggunakan whisk aja ini kita aduk sekitar setengah menit aja ya enggak lama-lama next kita siapkan ayakan ini masukin tepung maizena menyusul ini ada susu bubuk lalu ada tepung terigu protein sedang ini mami pakai kita tuangkan sedikit demi sedikit kemudian tiga bahan ini kita ayak lalu kita aduk perlahan kali ini mami udah menggunakan spatula aja ya inget ya masukin tepung terigunya bertahap jangan dicempungin semuanya biar enggak berlebihan nanti takutnya adonannya jadi keras ini masih tahap berikutnya memasukkan tepung terigu kita dirasa-rasa ya adonannya apakah udah cukup atau enggak tepung terigunya jika terasa udah mulai berat adonannya enggak papa kita sekarang ngaduknya menggunakan tangan aja ini lebih enak aja kalau pakai tangan sebenarnya ya ini adonannya karena masih terasa empuknya masih lengket mami tambahin lagi tepung terigunya sedikit demi sedikit sampai didapatkan tekstur yang kita inginkan nah ini udah cukup ya kayak begini aja adonannya udah pas dia lembut tapi enggak keras walaupun masih tersisa tepung terigu jadi ini udah pas enggak akan mami tambahin lagi tepung terigu jadi kalian rasa-rasa ya harus dirasa-rasain adonannya udah pas apa enggak ini mami simpen dulu di kulkas selama kurang lebih 30 menit dan ini udah siap enggak disimpen di kulkas juga enggak masalah ya mau langsung dikerjain enggak papa ini biar ukurannya sama semua mami gunakan sendok takar yang satu sendok teh ya lakukan seperti yang terlihat pada video kalau enggak pakai sendok takar kayak ini juga enggak masalah pakai sendok teh biasa bisa atau kalian punya insting yang bagus dirasa-rasa aja juga enggak masalah ya lakukan sampai seluruh adonan selesai ditakar seperti ini ini udah selesai ini terakhir ya ini total mami dapat 85 pieces kita ambil satu adonan lalu kita bulut-bulutin kayak gini nah bulut kayak gini ya lalu kita letakkan di loyang bakaran aja di kita susun rapih lakukan bulut-bulutinnya kayak gini tuh sampai seluruh adonan selesai dibulutin ya sampai finish ya ini kita deretin aja di loyang bakaran oke ini udah siap kita panggang sebelumnya oven sudah kita panaskan selama 10 menit di suhu 150 derajat dan ini kita panggang menggunakan suhu 150 derajat api bawah dulu mami ya selama 15 hingga 20 menit nextnya mami pakai api atas selama 15 hingga 20 menit juga menggunakan suhu 150 derajat dan ini dia hasil bakaran untuk loyang pertama kita matangnya rata sempurna dan ini loyang kedua pas banget pokoknya mantep hasil bakarannya ya oke ini kita dinginkan terlebih dahulu ya kita biarkan hingga menjadi suhu ruang sambil menunggu dingin kita siapkan ini ada milk chocolate compound mami pakai yang dari tulip kayak gitu ya coklat batangnya nextnya mami siapkan meses ini mesesnya mami pakai dari tulip juga kayak gini kemudian siapkan air panas ini air mendidih ya mami taro di dalam panci kayak gini lalu mangkok berisi coklat batangnya kita letakkan di atas panci tersebut lalu ini tambahkan butter kurang lebih 1 sendok teh ke dalam coklat batangnya kemudian kita aduk-aduk hingga meleleh nah ini udah mulai meleleh ya aduk-aduk aja terus sampai benar-benar lembut nah setelah perfect begini kita ambil satu kuenya lalu kita cemprungin aja kita balurin kayak gini nah ini udah siap ya langsung kita balurin ke mesesnya diguling-gulingin dimandiin meses kayak gitu siapkan paper cupnya dan ini dia udah selesai kalian mau pakai paper cup boleh kalau nggak pakai juga nggak apa-apa lanjutkan proses seperti ini sampai selesai ke semua kuenya ya kalau coklat kalian mulai membeku lagi bisa diganti ya air panasnya tapi ini mami sampai udah mau selesai kayak gini pun tuh coklatnya masih tetep kok nggak membeku lagi karena mungkin tadi ditambahin butter ya 1 sendok teh itu nah ini dia kue kering rambutan kita semuanya udah selesai ya udah cakep banget ini mami kemas aja di toples ukuran setengah kilo kayak gini ya ini totalnya dapet 3 setengah toples kayak gini ya lumayan banget nah ini kita akan coba ya icipin satu kue kering rambutan ini hmm rasanya tuh lembut banget dia nggak usah dikunyah ya dihancurin pakai lidah aja udah empuk lembut banget enak banget dia lumer banget mantep banget nah itu dia video mami kali ini terima kasih ya yang udah bersedia nonton please like comment share dan subscribe sampai jumpa di video mami selanjutnya bye bye